selamat menikmati ada asam manisnya juga pokoknya kalau makan pakai nasi rasanya pengen nambah terus untuk moms yang ingin tahu cara pembuatannya jangan kemana-mana dan jangan lupa untuk klik like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya nah ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat udang saus padang untuk bahan serta takarannya bisa dilihat lengkap di kolom deskripsi ya moms oke sekarang kita akan mulai membuat udang saus padang pertama kita akan mengolah udangnya dan kita lepaskan kepalanya untuk membuat kaldu udang lalu kita akan cuci bersih dengan air mengalir sebanyak 3 kali untuk menghilangkan bau amis dan juga kotoran yang menempel selanjutnya udang akan kita marinasi dengan jeruk nipis dan juga garam untuk menghilangkan bau amisnya dan setelah itu kita akan aduk-aduk biarkan 30 menit lalu ini kita seduh dengan air panas lalu udangnya bisa kita angkat dan sisihkan dulu sekarang saya akan membuat kaldu udang kita rendam sebentar kepala udang dengan air hangat untuk menghilangkan kotorannya lalu ini kita pindahkan ke dalam panci yang sudah berisi air yang sudah mendidih airnya baru ya moms lalu kita bisa masukkan kepala serta udangnya jadi ini kita campur semuanya lalu ini kita akan masak hingga kaldunya ini siap untuk digunakan nah kalau ini kaldunya sudah jadi kita akan membuang kepala udang selanjutnya kaldu dan daging udangnya ini bisa kita sisihkan dulu sekarang saya akan mengolah bumbunya kita akan menghaluskan bawang putih, bawang merah jahe, kunyit, serta cabai merah oke ini setelah di blender bumbu halusnya bisa kita sisihkan dulu dan sebagian bawang putih ini ada yang kita akan iris tipis supaya rasanya semakin enak untuk bawang putih jangan lupa untuk digeprek dulu untuk mengeluarkan aromanya lalu ini kita iris tipis-tipis ya moms kita juga gunakan bawang bombay dan ini akan kita iris tipis-tipis juga dan selanjutnya untuk tomatnya ini juga akan kita haluskan ya moms ini yang membuat udang saus padang ini seger karena menggunakan tomat jadi ada rasa asam manisnya juga nanti kita akan tambahkan gula juga oke ini tomatnya sudah dihaluskan sekarang kita siap untuk menumis bumbunya kita akan panaskan minyak lalu setelah minyaknya panas kita bisa masukkan bawang putih ini kita tumis hingga wangi dan selanjutnya kita juga bisa masukkan bawang bombay ini kembali kita tumis hingga wangi setelah wangi kita bisa masukkan bumbu halus kita akan tumis hingga matang kita juga akan tambahkan garam kaldu ayam bubuk lalu kita masukkan juga daun salam dan juga daun jeruk nah kalau bumbunya udah matang kita bisa masukkan udang oh ya moms ini kulitnya gak saya buang supaya daging udangnya itu tetap empuk ya moms selanjutnya ini kita aduk agar bumbu meresap dan kita juga akan tambahkan tomat yang sudah dihaluskan selanjutnya ini kembali kita aduk lalu kita masukkan juga kaldu udang supaya rasanya makin gurih kita tuangkan secukupnya aja yang penting udangnya bisa terendam ya moms selanjutnya untuk menambah rasa kita akan tambahkan juga saus sambal lalu ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata nah untuk udang ini akan saya angkat dulu karena udangnya udah matang dan juga udang kalau terlalu lama dimasak akan menjadi liat atau alot ya moms sementara itu kita akan melanjutkan memasak saus padangnya hingga kadar airnya berkurang dan juga kita akan mengentalkan saus padangnya dengan maizena yang sudah dicampur dengan air oke ini kita masukkan maizena dan kembali kita masak hingga sausnya ini mengental kalau udah mengental selanjutnya kita masukkan udang lalu ini kita aduk-aduk aja lalu ini kuahnya bisa kita sisikan jadi kalau mau dimakan dengan telur mata sapi ini juga udah enak banget terakhir untuk fungsi aromatik kita bisa tambahkan daun bawang kita masak sebentar aja dan selanjutnya ini udah bisa kita angkat dan kita sajikan nah ini udang saus padangnya udah jadi dan rasanya enak gurih manis pedas dan juga asem bisa digunakan juga untuk seafood-seafood lainnya seperti cumi kerang ataupun kepiting untuk mams yang menyukai channel ini jangan lupa untuk klik like subscribe dan juga nyalakan loncengnya dan jika mams sudah mencoba resep ini bisa tulis juga di kolom komentar gimana rasanya udang saus padang selamat mencoba semoga bermanfaat dan happy terus ya mams wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba